Sementara itu pemirsa, hujan lebat yang disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir ini terus melanda merangin. Mengingat kondisi merangin yang sangat rawan terjadi bencana banjir dan longsor, masyarakat diminta untuk tetap waspada. Fenomena Enselanina yang terjadi saat ini membuat curah hujan cukup tinggi. Seperti yang terjadi di Merangin, dalam beberapa hari terakhir ini hujan lebat disertai angin kencang terus saja terjadi. Bahkan beberapa wilayah di Merangin telah mengalami bencana banjir dan longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin, Martian Syah mengatakan, berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi dan Geofisika, akibat fenomena Enselanina ini curah hujan hingga awal Januari 2022 cukup tinggi. Untuk itu, masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, terutama yang berada di wilayah bantaran sungai dan perbukitan. Karena bencana banjir dan longsor bisa saja terjadi. Ini akan terjadi musim ekstrim, yaitu musim lamina. Jadi musim lamina ini di mana curah hujan lebih tinggi. Jadi untuk daerah, supaya waspada terhadap musim lamina ini dan mengantikasi terjadinya banjir, longsor, dan angin keti beliung. Berdasarkan pemetaan dari BPBD Merangin untuk wilayah yang rawan terjadi bencana banjir, yakni kecamatan Tabir Barat, Tabir Ulu, Tabir Ilir, Pemenang, dan Nalo Tantan, sedangkan untuk kecamatan yang rawan longsor yakni kecamatan Pangkalan Jambu, Sungai Manau, Tiang Pumpung, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat, dan Jangkat Timur. Riko Sabutra, Cek TV, Kelaporkan.